Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Nela PC Channel Di kesempatan kali ini saya mau memasak Spaghetti ya guys Spaghetti nya Maka ini ya Spaghetti Nah sekarang sebelum dimasak Direbus dulu Sebentar ya Dan habis itu Nanti saya mau kasih ini Jamur Aduh Kocil berisik jagung Dan juga Nanas Ini nanti Saya akan siapkan ya Cuma sekarang rebus ini dulu Ini boom Ai jatuh Ini Pestanya saya udah beli jadi ya Ini kemarin beli nenek saya Jadi Enggak usah campur yang lain-lain Gitu ya Untuk sementara ini Kita rebus Spaghetti nya dulu Biar empuk Biar nantinya Enggak terlalu lama ya Masaknya Kayak gitu ya Ini Ini masak Spaghetti Bumbunya siap saji Sebenarnya bisa sih Bikin sendiri ya Cuma Nenek kemarin beli yang udah langsung jadi 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 malah enak Enggak usah bikin-bikin Pastanya ya Yang penting kita rebus dulu Spaghetti nya sampai empuk ya guys Jadi karena kan Spaghetti nya cuma sedikit ya guys Jadi saya tambahkan Ini makron ya Takut kurang Mau ke bawah Enggak ada yang jaga bocil Jadi Dan nenek juga belum pulang Enggak ada yang beli ya Enggak ada yang beli ke bawah Jadi aku tambahkan Makroni saja Entah Enggak tahu jadinya Ntar jadi apa yang namanya Spaghetti mix makroni Kayak gitu ya Spaghetti mix makroni Alapese Rasa cinta Kayak gitu Diadu-adu-adu Biar merata Diadu-adu-adu Sampai rata Direbus Sampai empuk Kita diemin aja ya Dulu Habis direbus ini Didiemin aja dulu Nah setelah mendidih 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 Kayak gini ya guys ya Saya mau tutup Saya mau tutup Dan saya mau matikan apinya ya Nah dimatikan apinya Didiemkan Sementara untuk beberapa menit Nah ini bawang putihnya tadi Tadi udah aku cuci Sama kulitnya Kalau aku Mau beprak Kayak gini ya Jadi abis dipeprak Nggak usah dicuci Karena tadi udah saya cuci ya Ini pas mau pake Bawang putih sih Bikin Spaghetti Karena kalau dikasih bawang putih tuh Aromanya itu lebih Lebih harum Dan rasanya juga lebih enak Gak gini aja Lumpur ya guys Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Ini aja Biar nggak berisik ya Kecuali kalau daging baru Kalau ini kan Bawang putih Bawang putih Gak gini aja Udah beris Nggak berisik ya Setelah halus Saya mau taruh lima kot Ya Taruh lima kot Dua Terus saya mau buka punggungnya Jamburnya Bentar Terus saya mau buka punggungnya Jamburnya Terus saya buka jemurnya Saya mau iris-iris Jamburnya Sepertinya jamurnya unik ya jamur kancing namanya soalnya kayak kancing baju kayak jadi disebut jamur kancing saya jarang bisa bikin konten guys ini daripada enggak pernah upload video ya nonton kayak gini biarinnya nah kemarin kan ada sisa daging sapi ya di kolokasnya ini ini saya mau ambil sedikit saya cincang sedikit saja nanti saya campurkan di semua bahan ya ini dagingnya udah aku cincang ya tadi sebenarnya bumbu ini udah ada dagingnya sih cuma aku tambah sedikit biar ada dagingnya dan ini polo atau nanasnya tadi udah aku buka ya terus saya mau iris-iris saya mau iris-iris bumbu ini ayah-ayah tonton sini saya mau iris-iris menjadi empat bagian habis itu jagung kasih jagung nggak ya guys soalnya anakku nggak suka jagung yang satunya aku ini dibocin cerewet aduh apa namanya anak posku yang cowok nggak suka jagung dikasih nggak ya udah ada udah ada daging ada nanas dan juga jamur kancing kasih nggak ya bentar tanya dulu kasih kayak gini nih guys kalau kerja sambil jaga anak ya masak pun sambil kadang gendong gitu ya biasanya saya gendong pakai jari yang dari Indonesia punya itu mau kasih jagung jagungnya separuh aja soalnya bayi yang kecil ini suka karena ini sudah empuk ya guys jadi saya hapus air dingin air dingin siram siram duduk dengan air biar tidak lembek nanti aduh ya Allah becil itulah kenapa saya tidak suka nonton di rumah ataupun masak-masak saya konten ini soalnya ini ribet sama si bocil lah gak bisa minta gendong habis ini masak sambil gendong kayak gini guys hmm udah kebiasaan guys ini untuk ini udah saya siapkan semua sekarang saya mau panaskan minyaknya dulu ya nggak apa-apa ya aduh nah saya mau panaskan wajang dulu ya setelah panas masukkan minyaknya bawang gendong sejujurnya saya dan masukkan bawang gendong yang udah dicincang tadi ini 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 menutup guys aku takut ini kita 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 gongsong dulu ya kita gongsong sampai harum kalau kita gongsong sampai harum kemudian saya masukkan daging sapinya ya setengah harum karena ini sudah harum aku masukkan daging sapinya seperti apa lalu masukkan bahan yang lain ya manas jamur masukkan kenapa sih saya ambil banyak banget sih nanas soalnya tadi spagetinya cuma sedikit guys jambung jambung jambungnya juga ya jambungnya seambil paru saja dan gak suka koyoklah Saya agak jauh ya Saya akan tenang Minyak atau tenang Sekarang ini semua udah masuk ya Kita gosong sebentar Sipot el Aku semua adalah Alih! Kenapa menangbaikan тleft 250 cil� mohon ? Sekejil akhirnya harus Weather? Kenapa? Tak apakah saya katakan ini? Tak apakah kamu enk? Mereka pikir ke being sihat Tak apakah saya katakan ini bumbu yang udah aku sediakan tadi ini aku mau masukkan semua ini kita insipin dulu kalau memang kurang apa garam rasa apa yang kurang kurang kita bisa tambahkan ya soalnya udah kemasan kayak gitu badan kan kalau kita tambah-tambah kayak badan yang lain rasanya kurang nah ini tadi udah aku coba ya rasanya kurang lebih jadi saya mau tambahkan sedikit gara gara lalu aduk-aduk ini spagetinya ya masukkan ayam spageti maks makroni buahnya ya guys ya biarin aja soalnya kan bosku kerja sih tapi kalau jam makan jam pulang biasa guys masak tak bukendong makanya jajar banget di tempat-tempat di rumah ini bocil dan bukawas karena ini udah masak ya guys aku matiin apinya ini tinggal munggu kocil pulang sekolah sama nenek dicemput nenek kita mau makan bareng-bareng ya nanti nanti aku tambah sayur sama apa gitu lah udah jadi deh spageti alapese selamat mencoba ya teman-teman buat kalian jangan lupa like subscribe and comment bagi kalian yang belum subscribe tolong di subscribe ya biar saya tambah semangat bikin kontennya dan buat yang sudah subscribe semoga sehat selalu dan keseluruhnya lancar dimudahkan segala urusan terima kasih guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.